Bagaimana orang tua, bolehkah memukul anaknya untuk mengajarkan bukan niat menyakiti? Bagaimana dengan seorang guru, apakah boleh memukul atau sejenisnya dengan niat mengajarkan bukan untuk menyakiti? Sementara pemerintah kita melarang untuk memukul. Mohon penjelasannya. Yang dimaksud dengan memukul di sini, dalam hadis Nabi SAW itu memukul untuk takdib, untuk mendidik, bukan untuk ukubah. Karena kalau ukubah ini yang berhak itu adalah seorang yang hakim. Maka boleh secara syariat memukulnya tapi pukulan yang ringan, bukan membekas ataupun menyakiti tubuhnya. Jadi seperti itu penjelasan dari Syah. Jadi hukumnya boleh secara syar'i yang penting untuk takdib, bukan untuk ukubah dan juga tidak menyakiti ataupun memberikan bekas pada tubuhan tersebut. Nah, Allah wa'ala.